Intro Nofriansyah Yosua Hutabarat, Samuel Hutabarat mengaku baru mengetahui fakta bahwa terdakwa Ferdi Sambo ternyata ikut menembak dalam kasus pembunuhan anaknya tak hanya itu, ia juga baru mengetahui keberadaan Putri Chandrawati ternyata hanya berjarak 3 meter dari lokasi pembunuhan semua itu ia ketahui dari surat dakwaan Ferdi Sambo yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir J yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan hari ini oleh karena itu Samuel menilai bahwa apa yang terjadi terhadap anaknya pasti telah diketahui oleh Putri Chandrawati ia kemudian menjelaskan selama ini dirinya hanya mengetahui bahwa Sambo tidak turut dalam tindakan penebakan begitu pula dengan istri Sambo Putri Chandrawati yang ia anggap tidak mengetahui peristiwa tersebut Samuel hanya tahu bahwa Putri Chandrawati mengajak Brigadir J untuk melakukan PCR test dan menjalani isolasi mandiri setelah kembali dari Manglang diketahui sidang perdana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada hari ini tidak hanya menjadwalkan pembacaan dakwaan untuk tersangka Ferdi Sambo saja namun juga istrinya Putri Chandrawati begitu pula dengan ajudan mereka Bribkari Kerizal dan asisten rumah tangga Kuwat Ma'ruf keduanya akan menjalani sidang perdana pada hari yang sama sidang mengagendakan pembacaan surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan termasuk pembacaan surat dakwaan khusus untuk Ferdi Sambo terkait kasus obstruction of justice dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sementara itu sidang perdana terhadap Barada Richard Eliezer akan digelar selasa besok perlu diketahui dalam berkas dakwaan tersebut Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribkari Kerizal, Kuwat Ma'ruf, dan Barada Richard Eliezer disangkakan melanggar Pasal 340 KUHP Subsider Pasal 338 KUHP Junto Pasal 55 dan 56 KUHP sedangkan untuk kasus obstruction of justice dijerat Pasal 49 Junto Pasal 33 dan Pasal 48 Ayat 1 Junto Pasal 32 Ayat 1 Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang ITE Sub indo by broth3rmax